Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di tutorial jinan Oke, kembali lagi bersama saya di tutorial jinan Kali ini saya akan sharing dan membagi tips sedikit Tentang bagaimana cara login ke meeting Google Meet Dan bagaimana cara terutamanya yaitu cara share ya PPT kita atau slide per point kita Yang pertama teman-teman silahkan login terlebih dahulu di Google Meet Ini saya sudah login Lalu saya akan buat rapat baru ya Mulai rapat Buat aja langsung Saya akan buat Maka otomatis zoomnya akan nampil Disini ada link silahkan kita copy Link ini saya copy Lalu saya share ke WA Teman-teman saya disini saya pastikan disini Lalu saya akan nyalakan Oke, saya tutup Dan saya coba akses di handphone Ya, otomatis nanti teman saya akan meminta izin ya Maka saya akan memberi akses gitu ya Oke Kita lihat, minta gabung Oke, kirim Oke, sini kita izinkan Sekarang sudah dua akun yang terhubung Jadi, kita akan mencoba ya Untuk share PPT atau pop pointnya Yaitu dengan cara di sudut kanan paling bawah ada bacaannya Presentasi ikan sekarang ya Oke, disitu teman-teman bisa klik Ya, di bacaan presentasi ikan sekarang Oke, lalu silahkan klik di bagian jendela ya Oke, seharusnya Apa yang kita buka di bawah ini Nampil di atas ini ya Di bagian share ini ya Oke, tidak nampil Caranya bagaimana Oke, ini kita cancelkan lebih dahulu Caranya teman-teman silahkan klik di bagian PowerPointnya Oke, ini Sudah kita buka ya Lalu kita kembali ke Google Meetnya Lalu silahkan kita klik lagi Presentasi ikan sekarang Oke Oke, sudah nampil ya Disini ada bacanya Satu PPT atau satu slide per point yang terbuka Silahkan kita klik Lalu kita search Oke Oke, maka teman-teman bisa lihat di gambar di sebelah ya Itu tampilan dari handphone yang menerima slide per pointnya Ini saya coba jalankan per pointnya Oke Maka dia akan berubah ya Oke Bisa kita lihat perubahannya Oke Kurang lebih begitulah caranya Bagaimana cara share per pointnya Selain dari share per point Teman-teman juga bisa nge-share PDF ya Ataupun word Ini silahkan kita tutup ya Untuk tutup share per pointnya Sini ada bacanya stop sharing Silahkan kita stop Maka otomatis di handphone tersebut Akan tertutup yang namanya per point tadi ya Oke Ini kita minuskan lagi Oke Kita coba share lagi Genela Sini kosong ya Masih kosong Sini kita akan berbagi cara share Yang namanya PDF ya Ini PDFnya sudah saya buka Ini adalah tugas akhir saya Bisa dilihat Lalu silahkan kita buka lagi Google Meetnya Oke Lalu silahkan klik di bagian presentasikan sekarang Oke lalu jendela Lalu silahkan kita klik yang mana Atau bagian mana yang mau kita share Oke Disini bisa kita lihat kekurangannya Atau perbedaannya dengan Zoom meeting Yaitu Perbedaannya Terletak Di bagian sharingnya ya Cuma terbatas gitu ya Bagian sharingnya Oke Ya Disini banyak Kita teman bisa copy link Untuk bagi linknya Disini ada laporannya Disini ada juga beberapa fitur ya Yang ada di Google Meeting ini Disini Teman-teman bisa klik Bapan tulis Gunanya untuk Menulis ya gitu Oke Disini akan terbuka Bapan tulisnya gitu ya Disini bisa kita ketulis gitu ya Oke Dan sebagainya bisa kita ketik ya Oke Banyak ya Kelebihannya Sekian total singkat dari saya Bagaimana cara Terhubung ke Google Meet Dan cara share di Google Meet ya Sekian total singkat dari saya Kalau ada kekurangan Ataupun kurang jelas Silahkan komen ya Jangan lupa dukung Untuk channel ini Mencari subscribe Like, komen, dan share Sebagai menit Saya keringan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya